Tren tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara terus mengalami pasang surut. Survei terkini dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada 9 April 2023 menunjukkan beberapa perubahan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. TNI dan Presiden masih menjadi dua lembaga yang mendapatkan kepercayaan tertinggi. Namun skor kepercayaan terhadap dua lembaga itu mengalami penurunan. Skor kepercayaan terhadap TNI turun menjadi 90% pada April. Sedangkan pada Februari sempat menyentuh 93%. Hal yang sama terjadi pada Presiden di mana tingkat kepercayaan masyarakat pada April menurun, jadi 84% dibandingkan Februari yang mencapai 85%. Jika TNI dan Presiden menjadi lembaga negara yang mendapat kepercayaan tertinggi, DPR dan PARPOL menjadi dua lembaga negara dengan tingkat kepercayaan terendah. Kepercayaan masyarakat pada dua lembaga negara itu juga mengalami penurunan dalam survei April 2023. DPR hanya mendapat kepercayaan 52%, turun dari angka di Februari sebesar 58%. Sedangkan PARPOL mendapat kepercayaan hanya 50% dan mengalami penurunan dibandingkan angka pada Februari sebesar 57%. Sementara dua lembaga negara mendapatkan skor kepercayaan masyarakat yang meningkat yaitu POLRI dan pengadilan. Pada survei April 2023, kepercayaan terhadap POLRI naik menjadi 61% menjadi 63%. Sementara kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan juga naik di survei April 2023 dari 66% menjadi 68%. Kalau versimu, mana yang lembaga negara yang terpercaya?